Perjuangan rakyat Korea dalam melepaskan diri dari cengkeraman penjajahnya, terutama kekaisaran Jepang, selalu menarik untuk dibahas. Para pejuang Korea beberapa kali melepaskan serangan langsung kepada figur-figur penting dari Jepang seperti Anjung Geun yang berhasil membunuh Itohiroumi, atau Yon Bong Gil yang berhasil menghabisi beberapa pejabat teras Jepang di kota Shanghai. Namun, salah satu serangan yang paling besar dan yang mungkin paling mengebohkan adalah serangan langsung terhadap sang kaisar Hirohito. Upaya aneksasi Korea oleh Jepang sebenarnya sudah dimulai setelah kemenangan Jepang atas pasukan Qing dalam Perang Tiongkok Jepang pertama pada tahun 1895. Kekaisaran Qing terpaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki, di mana salah satu butir dalam perjanjian adalah pembebasan Kerajaan Joseon sebagai bagian dari negara di bawah naungan Kekaisaran Qing. Sehingga, Kerajaan Joseon tidak diwajibkan lagi untuk membayar upeti kepada Kekaisaran Qing. Hal itu awalnya disambut oleh Kerajaan Joseon. Namun mereka tidak menyadari bahwa Jepang sebenarnya sedang mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya dan berusaha untuk menguasai semenanjung Korea. Kemenangan mereka dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905 semakin memuliskan mereka dalam menguasai semenanjung Korea. Lewat perjanjian Yul-Sah yang ditandatangani pada 17 November 1905, Jepang mendeklarasikan Korea sebagai wilayah protektoratnya. Perjanjian ini ditandatangani tanpa persetujuan KSR Gojong oleh lima menterinya yang merupakan simpatisan Jepang, yang kemudian hari dikenal sebagai Five EOSA Traitors. Ditandatangani perjanjian EOSA membuat perlawanan beberapa pejuang Korea mulai berkobar. Han Chang-ho mendirikan organisasi New Korea Society sebagai organisasi penggerak kemerdekaan pada tahun 1907. Sementara Han Jung-geun, seorang pejuang lainnya, berhasil menghabisi Perdana Menteri Jepang Itohirobumi pada 26 Oktober 1909 di Stasiun Harbin, Tiongkok. Namun, upaya perlawanan dari para pejuang ini tidak menyurutkan langkah Jepang untuk menancapkan dominasinya di Korea. Karena akhirnya, Jepang resmi menganeksasi Korea pada 29 Agustus 1910, di mana Jepang juga menghapus kerajaan Joseon dan membuat kaisar Korea terakhir, Sun Jong, akhirnya dengan terpaksa harus turun tahta. Jepang menganeksasi Korea pada tahun 1910. Dan pada 1 Maret 1919, terjadi sebuah demonstrasi besar yang menuntut perlakuan yang lebih adil dari pemerintah Jepang. Peristiwa 1 Maret tersebut kemudian membuat beberapa tokoh pergerakan Korea yang berada di pengasingan di Shanghai, seperti Han Chang-ho, Kim-gu, dan Shing-men-ri, membentuk pemerintahan profesional Republik Korea pada 11 April 1919 di Kota Shanghai. Tahun 1932, pemerintahan profesional saat itu dipimpin oleh Kim-gu, seorang pejuang kemerdekaan yang beberapa kali melakukan perlawanan kepada Jepang, sehingga dirinya sudah biasa keluar masuk penjara. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jepang sejak dahulu menganggap kaisar sebagai seorang titisan dewa dan keturunan langsung dari Dewi Amet Rasu yang adalah Dewi tertinggi dalam kepercayaan Shinto. Semua orang amat takut dan tunduk kepada sang kaisar, tak terkecuali kaisar Hirohito. Hirohito naik tahta pada 25 Desember 1926 saat usianya baru berumur 25 tahun. Ia menggantikan ayahnya, kaisar Taishio yang wafat, dan memakai gelar kaisar Showa. Hirohito dianggap sebagai simbol kekuatan Jepang dan sebagai sosok yang paling berkuasa dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah. Sehingga, para pejuang kemerdekaan negara-negara yang dijajah oleh Jepang menganggap kaisar Hirohito sebagai simbol imperialisme Jepang yang harus dilenyapkan demi tercapainya kemerdekaan mereka. 9 Januari 1932, Sang Dewa Matahari mendapat perlawanan dari salah seorang pemuda miskin asal Korea yang sedang berjuang demi kemerdekaan negaranya. Hal ini digambarkan bagikan ular sedang melawan naga. Lee Bong Chang terlahir dari lingkungan keluarga yang sangat miskin, sehingga ia harus putus sekolah di usia 15 tahun hanya untuk bekerja. Ia mulanya bekerja di toko roti milik orang Jepang di kota Seoul. Namun, di usianya yang ke-18 tahun, ia pindah ke Manjuko untuk bekerja sebagai asisten masinis. Di kedua tempat kerjanya itu, Lee kerap mendapatkan hinaan dan cercaan dari para pekerja Jepang dan tidak jarang, direndahkan karena statusnya dianggap sebagai penduduk taklukan Jepang. Lee Bong Chang memang bukanlah Bruce Lee yang apabila mendapatkan hinaan, akan sangat marah dan berusaha melawan semua yang menjadi sumber permasalahannya. Walau begitu, hinaan-hinaan yang diterimanya membuat jiwa patriotis Lee tumbuh dan menguatkan tekadnya untuk itik berjuang mengusir penjajahan Jepang dari tanah Korea untuk selamanya. Demi menjalankan niatnya itu, ia bahkan memutuskan untuk pindah ke Osaka pada tahun 1924 untuk mempelajari kehidupan dari masyarakat Jepang. Usahanya dalam melebur dengan masyarakat Jepang dianggap cukup berhasil, khususnya ketika seorang Jepang mau mengadopsi Lee yang membuat dirinya kemudian berganti nama menjadi Soichi Kino Shita. Hal ini lebih memudahkannya untuk melebur dengan masyarakat Jepang dan berbagai jenis kebudayaannya. Setelah 6 tahun menetap dan mempelajari kehidupan dari orang Jepang, Lee akhirnya memutuskan untuk pergi ke Shanghai dengan tujuan menemui Kim Gu, sang pemimpin pemerintahan profesional pada Desember 1930, dan bergabung dengan legion patriotik Korea yang telah dibentuknya. Mulanya, Kim Gu menolak Lee Bong Chang karena dianggap seorang simpatisan Jepang, akibat dirinya sudah menetap lama dan memakai nama Jepang. Namun, setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, Kim Gu menerima Lee Bong Chan sebagai bagian dari anggotanya. Lee kemudian mulai merancang dan merencanakan pembunuhan terhadap Kaisar Hirohito bersama dengan Kim Gu selama 1 tahun. Lee Bong Chang sebelum berangkat kembali ke Tokyo, mengambil sumpah pada 13 Desember 1931 yang berisikan sebagai berikut, Saya bersumpah dengan sepenuh hati untuk menjadi legion patriotik Korea yang berdedikasi untuk mengembalikan kemerdekaan dan kebebasan bagi tanah air kami dan menghabisi pemimpin musuh kami. Ia kemudian berangkat ke Tokyo pada 17 Desember 1931 dengan membawa dua buah gerana tangan. Pada 8 Januari 1932, Lee kemudian menjalankan rencananya setelah mengetahui jadwal Kaisar Hirohito dari sebuah pemberitaan artikel koran. Menyamar sebagai anggota kempetai, ia menunggu di depan gerbang sakurada di istana Chiyoda yang menjadi kediaman resmi dari keluarga kerajaan. Ketika Hirohito dan juga rombongan keluar menggunakan kereta kuda, Lee kemudian melemparkan kedua gerana tersebut. Sebuah ledakan besar terjadi dan melukai salah satu pengawalan Hirohito, sementara Sang Kaisar dan rombongannya tidak terluka sama sekali. Granat lainnya meledak di dekat kereta dari Menteri Urusan Rumah Tangga Kepaisaran, Ichiki Kitakuro, yang menewaskan dua ekor kuda. Lee sendiri kemudian ditangkap dan diadili secara rahasia pada 30 September. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ia kemudian dieksekusi pada 10 Oktober di penjara Ichigaya, kota Tokyo. Kejadian ini sungguh menggemparkan rakyat Jepang karena dewa mereka berada dalam keadaan yang rapuh dan menerima serangan. Jepang berusaha menutupi peristiwa ini agar Wibawa Kaisar tidak jatuh lebih jauh. Mereka menyatakan bahwa serangan ini adalah perbuatan teroris biasa dan tidak mempunyai pengaruh besar pada kebijakan kekaisaran Jepang di semenanding Korea. Kejadian ini juga membuat Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai berpikir untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kendurnya penjagaan terhadap Kaisar. Namun Kaisar Hirohito dan berbagai pendukungnya berusaha mencegahnya untuk mengundurkan diri. Meskipun gagal menghabisi Hirohito, pemerintah profesional Korea menganggap usaha Lee Bong-chan sebagai sebuah keberhasilan karena peristiwa ini mampu mengangkat moral rakyat Korea untuk lebih berjuang melawan penjagaan Jepang. Terlebih, keberanian Lee Bong-chan yang berani menantang dewa dengan mencoba membunuh Hirohito pastinya akan memberikan inspirasi lebih bahwa Hirohito hanyalah manusia biasa yang dapat diterahkan. Orang milik Partai Komintang juga ikut-ikutan mengabarkan peristiwa ini sekaligus memantik kemarahan pemerintah Jepang yang membuat hubungan keduanya semakin menganas. Peristiwa Sakura Damon menginspirasi pejuang dan anggota legion patriotik lainnya Yun Bong-gil untuk melakukan aksi surpa pada 29 April 1972 di Taman Hongqiu yang menewaskan dan melukai banyak pejabat militer Jepang yang sedang menghadiri peringatan ulang tahun Kaisar Hirohito. Peristiwa yang dikenal sebagai Sakura Damon Jiken atau insiden Sakura Damon oleh pemerintah Jepang ini dikenang sampai hari ini oleh pengguna Korea sebagai hari kematian sang patriot Lee Bong-chan. Jasad Lee Bong-chan kemudian dikembalikan ke Seoul setelah Perang Dunia Kedua berakhir bersama dengan jasad dua pejuang kemerdekaan lainnya Yun Bong-gil dan Baek Jong-gi dimakamkan di Taman Hyo-chang dan dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Sedangkan Lee Bong-chan sendiri menerima penghargaan Order of the President secara anumerta oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 1962. Menurutmu, apakah pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!